Nah disini untuk foto slide nya itu nyambung guys bisa kalian lihat sendiri ya dia seolah-olah itu kayak gak kepotong Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara membuat postingan foto slide nyambung di tiktok seperti yang di awal video Nah untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah untuk kalian yang pengen membuat postingan foto slide nyambung di tiktok Atau namanya itu multiplay post di tiktok kalian bisa coba ikuti cara ini Nah disini yang pertama kalian siapin dulu untuk fotonya Setelah itu kita download satu aplikasi tambahan dari playstore Nah namanya yaitu panorama crop guys Nah panorama crop kalian cari aja di playstore Untuk aplikasinya seperti ini ya Nah disini tinggal kalian download aja Karena saya sudah mendownloadnya jadi langsung aja Kita buka aplikasinya Oke disini langsung aja kalian pilih di bagian yang panorama ini Klik Nanti kalian akan diarahkan ke bagian penyimpanan foto di hp kalian Kalian cari aja fotonya Misalnya saya mau pakai foto yang ini Oke disini ada beberapa pilihan slide Ada yang 2 slide Ada yang 3 slide Ada yang 4 slide Bahkan disini yang paling banyak itu ada sampai 10 slide ya Nah disini normalnya yang digunakan itu 2 atau 3 aja itu udah cukup Nah disini saya akan coba pakai 2 slide seperti ini Nah jika udah klik di bagian yang prating jauh ini Lalu kita klik di bagian yang foto guys Lalu klik yang menyimpan Oke jika udah kita keluar ya Kita keluarkan dulu Nah disini kita coba langsung buka aplikasi tiktoknya Bentar saya kecelin dulu Untuk suaranya Oke disini kita bikin postingan foto slide seperti biasa Klik yang icon plus ini Setelah itu pilih di bagian yang unggah Nah disini udah ada fotonya Nah urutan yang pertama tadi itu yang bagian belah sini ya Klik yang sini baru yang ini Oke 2 slide lalu klik yang berikutnya Oke biar cepat langsung aja kita klik yang posting Oke disini kita kembali dulu Kita masuk ke bagian akun Kita coba lihat hasilnya ya Nah ini udah muncul Oke disini coba kita slide Nah disini untuk foto slide nya itu nyambung guys Bisa kalian lihat sendiri ya Dia seolah-olah itu kayak gak kepotong Jadi foto slide nya itu nyambung seperti ini Bisa kalian lihat sendiri ya Oke guys mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment jika ada pertanyaan Dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya